4 Agustus 2024, KPU DKI Jakarta mengumumkan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta. Menyikapi situasi dan perkembangan yang ada, tadi malam kami sudah menerima surat binas dari KPU RI yang pada substansinya ini menyatakan bahwa KPU Provinsi, khususnya dalam hal ini KPU Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran pasangan calon ini agar memperdomani putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan ketentuan sebagai berikut, yang pertama terkait dengan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dan ketentuannya adalah provinsi yang jumlah penduduknya lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta jiwa maka partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu ini harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Dan terkait hal tersebut, KPU DKI Jakarta ini telah menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dengan keputusan KPU Provinsi. Terkait hal tersebut, nanti secara rinci akan dijelaskan dan dilanjut oleh Bapak Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu saya akan langsung persilahkan kepada Pak Ketua untuk dapat menjelaskan mengenai... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!